oke teman-teman selamat sore semuanya jumpa lagi di channel kita di sore hari ini tepatnya di hari Jumat nah ini kondisi Madiun selalu mendung teman-teman ya tapi hujannya masih agak lumayan sulit jadi beberapa hari malah nggak hujan sama sekali tapi kalau pas hujan wow derasnya sangat luar biasa dan ini penampakannya di sore ini mendung nah tapi mendung bukan berarti hujan ya jadi belum hujan ini kita mau cek sound di depan mencoba produk dari range audio nah ini produk dari range audio hari ini mau saya coba pakai satu power amplifier produk dari paslab dengan tipe P8000 oke ya jadi teman-teman nanti kalau melihat konten video ini mungkin bisa teman-teman juga aplikasikan untuk sound system yang teman-teman punya nah jadi kenapa kok kita cuma pakai satu power amplifier dua channel karena yang pasti agar irit dibiaya power dan juga lebih efisien karena tidak kebanyakan power dan produk range audio nah ini juga sudah sering kita gunakan ketika pas waktu ada acara seperti digunakan untuk floor monitor ini sudah terbukti dia menggunakan satu power amplifier biar tetap bisa maksimal untuk yang atas ini produk dari range audio dengan sistem 2w 15 inci x2 jadi ini per box speakernya 15 inci x2 per box 15 inci x2 plus Twitter nah ini untuk buatnya dia 1000W yang kanan juga sama ini 15 inci x2 plus Twitter buatnya juga 1000W jadi yang atas sudah jelas teman-teman harus menyiapkan power yang di atas 1000W di 8 ohm nya dan impedansinya untuk per box yang 15 in ini dia impedansinya 4 ohm yang kanan juga 4 ohm jadi kalau teman-teman menggunakan power amplifier seperti yang mungkin 800W di 8 ohm mungkin bisa digunakan kalau untuk satu box tapi kalau untuk dua box kita sarankan menggunakan power yang agak besar agar kalau bermain di dua ohm dia buatnya bisa maksimal seperti itu oke ya jadi nanti sistemnya untuk yang atas kita buat sistem 2 ohm karena apa ah Hai untuk Hai atas sendiri kita nanti hanya menggunakan satu channel power jadi otomatis kita hanya menggunakan satu buah kabel yang nanti kita paralel menjadi dua box dan otomatis menjadi 2 ohm untuk yang bawah nanti tetap kita bermain di 4 ohm karena yang bawah ini untuk subnya dia impedansinya 8 ohm kalau nanti kita pakai dua berarti impedansinya dia ketemunya 4 ohm jadi nanti yang bawah kita main 4 ohm yang atas 2 ohm jadi nanti ada perbedaan impedansi di power amplifiernya nah itu jadi nanti teman-teman akan lihat sendiri untuk cekson kita hari ini dengan menggunakan satu buah power amplifier untuk kabelnya seperti ini ya cukup simpel jadi yang A ini tak gunakan untuk sub ini yang warna biru sama putih sama yang warna hitam sama merah ini tak gunakan untuk middle jadi untuk yang atas pakai yang B yang bawah pakai yang A Hai instalasinya juga cukup mudah nah ini teman-teman lihat Hai untuk yang atas nah kita paralel seperti ini nah jadi kita pakai kabel yang merah ya jadi yang atas cukup saya paralel kanan dan kiri seperti ini ketemunya otomatis 2 ohm karena per box ini impedansinya 4 ohm jadi per box ini 4 ohm kalau kita gabung seperti ini berarti nanti pedansinya jadi 2 ohm untuk yang bawah subnya dia 8 ohm saya buat seperti ini paralel seperti ini otomatis menjadi 4 ohm jadi yang bawah saya bermain di 4 ohm yang atas bermain di 2 ohm oke ya sekali lagi ini sebenarnya sangat rekomendasi buat teman-teman kalau nanti menggunakan sistem set fill jadi biar tidak kita membutuhkan power amplifier yang banyak jadi enggak perlu beli amplifier yang banyak tapi kita sudah bisa menggunakan satu set sistem seperti ini dengan hanya menggunakan satu power tapi itu itu teman-teman yang harus teman-teman ingat adalah watt power-nya watt power-nya ini harus besar karena apa kalau watt power-nya kecil nanti apalagi digunakan untuk 2 ohm nanti kasihan untuk power yang saya gunakan ini dengan tipe P8000 untuk P8000 di 8 ohm nya dia 1800 watt sesuai kodenya ya ini 1800 watt per channel jadi ini 1800 ini 1800 di 8 ohm jadi 8 ohm nya 1800 1800 terus di 4 ohm nya dia 2400 2400 jadi dia 4 ohm nya sudah sangat sangat mantap banget untuk wattnya apalagi 2 ohm nya 2 ohm nya ketemunya seribu seribu 2 ohm nya ketemunya 3400 3400 oke ya jadi per channel per channel 3400 3400 kalau 4 ohm 2700 2700 kalau 8 ohm 1800 1800 sekali lagi per channel Wow mantap nah ini jadi nanti teman-teman ini untuk power saya menggunakan produk dari paslab dengan tipe P8000 terus DMS nah DMS pakai paslab juga ini ya ini 2600 P8000 ini 2600 ini full paslab terus disana produk dari full product rank jadi kita nanti menjual full set seperti ini kalau teman-teman mau beli tapi mau beli powernya tuh bisa ini P8000 power legend kita juga sudah pernah menggunakan power ini untuk memain 4 ohm di subwoofer 18 in saya juga pernah menggunakan power ini saya gunakan untuk 18 inci double produk dari atv ribbon ini yang saya gunakan untuk di P8000 juga pernah oke sekilas teman-teman untuk respon frekuensinya nah ini oke laptop saya kok mulai gelap ini nah ini ini untuk respon frekuensinya dari produk kering audio ketika kita kasih power paslab dan juga DMS ini nah ini responnya mayat nah oke itu ya responnya jelas jauh mantap sekarang akurasinya juga bagus nah ini pengukuran saya tapi kalau untuk delaynya tadi smiknya soalnya deket jadi enggak kita cari untuk delaynya dari microphone saya ke speaker oke sekarang langsung aja saya coba biar teman-teman enggak penasaran sama suaranya padahal cuma pakai satu power input oke sekarang kita coba teman-teman kita tinggal dengarkan suaranya sekarang nah ini mau hujan juga teman-teman ya kokoi ya selamat menikmati 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 selamat menikmati